Seorang ayah tiri berinisial G.Y. 24 tahun tega menganiaya dengan menyulut lidi panas ke bibir bayi berusia 2,5 tahun di Sleman, Yogyakarta. G.Y. mengaku perbuatan yang ia lakukan lantaran merasa jengkel anak tirinya tersebut rewel. Kini pelaku telah ditangkap oleh pihak Polres Sleman. Dikutip dari Kompas.com, Kanit PPA Satres Krimpores Sleman, Ibtu Yunanto, kukuh saat jumpa pers pada Selasa 5 Oktober 2021 memaparkan. Kejadian bermula saat korban dan ibunya sedang tidur. Namun tiba-tiba Balita berusia 2,5 tahun ini menangis. Sang ibu pun terbangun mendengar suara tangisan anaknya. Lantas ia terkejut lantaran anaknya mengalami beberapa luka di bagian tubuh. Luka tersebut berada di bagian bibir dan kaki sang anak. Setelah itu ibu korban melihat G.Y. memegang lidi yang ujungnya sudah menyala setelah dipanaskan dengan api. Mengetahui perbuatan G.Y. ibu Balita tersebut kemudian melaporkan ke polisi. Akibat perbuatannya G.Y. terjerat pasal undang-undang tentang perlindungan anak dan terancam hukuman sekira 3 tahun penjara. Diketahui usia pernikahan ibu korban dengan pelaku sekira 1 tahun. Selama ini pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!